Intro Lin Siapa? Uang ini jumlahnya tidak sedikit Terserah kamu Mau dipakai beli rumah Atau Untuk kawin lagi Enggak pak Lin Ini komisi buat kamu Halal Saya tidak pantas terima komisi pak Saya kan sudah dapat ganji Oh suci kamu Ya sudah Kalau kamu memang tidak mau Saya yang akan ambil uang ini Jangan pak Uang itu hasil jual tanahnya pok lekal Jadi bapak harus kembalikan Kalau uang itu kita ambil Kan sama saja dengan kita ini pencuri Sama dengan korupsi Dan ini hina pak Lancang kamu Keluar Keluar Jadinya gaya gak mau Bodoh Golok Nafik Mana Keluar Rambut nyenengin istri dan anaknya Gak ada perasaan bersalah Gak ada perasaan berdosa Dan ini mobil baru kita Mobil ini bagus benar sih pak Harusnya kalian tahu Mobil itu dibeli dari hasil jualan tanahnya pok leha Emang udah bawaannya duit haram Pak lurah gak pernah mau sedekah Sama orang miskin Pelitnya Minta ampun Udah gitu Omongannya kejam bener Pancap yang kencang Nanti saya terlambat Gak bisa han Ini kan jalan kampung Bahaya Gak ada urusan sama saya Kalau ada orang macam-macam Gilang sama saya Hei Mata kamu kemana Kalau jalan Lihat-lihat Mau mati sonyol kamu Minggir Kamu muda kia Hei Pak Tolong saya pak Anak saya Anak saya sudah dikali Apa urusannya sebenarnya Enak aja minta-minta tolong Waktu saya miskin dulu Gak ada orang yang mau nolong saya Sehatan lo Kau supaya mampus lo Sejak kejadian itu Aku gak senggup lagi nyopirin Durhan Aku mau mundur Tapi sayangnya Durhan gak kasih Akhirnya Aku nekat Kabur begitu saja Banat Duh sakit Aku akan menolongmu Aku temanmu Aku Sahabat Aku Pelayanmu Tolong Bebaskan saya dari siksa ini Tolong 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 saya Aku akan menolongmu Tapi ada syaratnya Apapun syaratnya Akan saya lakukan Tolong Itu gampang Aku akan Mebebaskanmu Bebaskan aku Tolong 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 Harus percaya Tidak ada Tuhan selain aku Ya Kalau kalian bisa menolong Saya percaya Tidak ada Tuhan selain kamu Hai Burhan bin Samud Ajalmu sudah tiba Tidak ada sesuatu pun yang bisa menangguhkan Kalau berinsa kesempatan Berinsa kesempatan Tidak ada kesempatan apapun pada hari ini Semua pintu sudah dikunci Tidak, saya tidak mau mati, tolong Semua yang berjiwa sudah pasti mati Lai, Lai, Lai Lai, Lai Saudara-saudara sekalian Saya atas nama keluarga almarhum Saya mohon keikhlasan saudara-saudara untuk tidak meninggalkan tempat ini Iya, iya Kalau tidak ada seorang pun diantara kita yang mau mengurus jenazah almarhum Maka kita ini, semua penduduk desa ini pasti akan berdosa Benar Eh, Pak Ustaz Kita semua akan berdosa Kalau kita tidak mengurus jenazah almarhum Pak Burhan Maaf, Pak Salim Saya baru datang dari luar kota Begitu dikabari Saya langsung datang kemari Masya Allah Saudara-saudara Malam ini juga Kita akan makamkan jenazah almarhum Apapun yang menimpa diri almarhum Tindaknya Kita bertawakal pada Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Berlaha al-lazim Astagfirullah al-lazim Aduzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Ampunilah atas segala dosanya almarhum Ya Allah Ringankan azabmu kepadanya Ya Allah Dan mudahkan kami Mengurus jenazahnya Ya Allah Amin Barnas Disiram Sabunnya dulu Barnas Siram Barnas Masya Allah Kenapa airnya berupa jadi hitam Apa mata kita yang salah lihat Pak Ustaz Hanya Allah yang tahu Ini perkara gaib Sebaiknya Cukup kita saja yang tahu Mari kita mandikan lagi Bismillah Bismillah Kami berlindung kepadamu dari kejahatan setan yang terkutuk Ya Allah Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Ya Allah Mudahkanlah kami mengurus jenazah ini Agar kami terhindar dari murkamu Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah Masya Allah Kok masih banyak darahnya ya Pak Salim Padahal kan tadi kita sudah mandikan dengan sempurna Barangkali karena kurang bersifat Masya Allah Masya Allah Kalau begitu Mari kita mandikan lagi Pak Salim Astaghfirullahaladzim Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita kan sudah memandikan dua kali, tapi kenapa darahnya keluar terus? Pak Ustaz, apa perlu kita mandikan lagi? Lalu kapan kita menguburkannya? Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Mari kita sholatkan, lalu secepatnya kita kuburkan. Ya, Pak. Aduh, berat sekali, Pak Ustaz. Ya, berat, berat. Berat sekali, Pak Ustaz. Tenang semua, tenang, tenang. Ini ujian bagi kita semua yang masih hidup. Ya Allah, kami tawakal padamu, Ya Allah. Ayo, Pak Barnas, Pak Salim, semua ayo, kita angkat lagi. Angkat, angkat. Ayo. Tenang, tenang. Semuanya, tenang, semuanya, tenang. Ini hanya tipu daya setan. Kita jangan tertipu. Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilahe illallah Da ilahe illallah Da ilahe illallah Terus, dari mana datangnya ular-ular itu? Ular! Pak, 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 timbun terus. Jangan berdiri, timbun terus, Pak. Pak, pak. immediata, ajala. ini papa 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 aku sudah ketiga Tumpah itu, Frankenstein Tuhan Tumpah itu, Papa Patah itu, Papa Pertanyaan Tuhan Meti Tolong Abang Rina, Rani Tolong Papa Papa tidak mau pergi dari sini Bapak! Pemirsa, baru saja kita saksikan adegan Pak Purhan yang menaskan sekali Memperhatikan buat kita Pak Purhan telah pulang ke rahmat Allah Tapi sayang, dia kembali bukan ke rahmat Allah Tapi dalam kemurkaan Allah Karena hidupnya yang penuh dengan dosa dan nista Pemirsa Pemirsa, Pak Purhan yang diuji dengan kekayaan Setelah sebelum dia diuji dengan kemiskinan Dia lupa diri Padahal di surat Al-Fazir ayat 15 Allah sudah berfirman di situ Manusia ketika Tuhan yang mengujinya Dibilihakan kedudukannya Diluaskan reskinya Seperti yang terjadi dengan Pak Purhan Dia dapat kedudukan lurah Dengan uang yang banyak Dan kedudukan tadi Dia malah berpikir bahwa Dia disayang oleh Allah Dia gunakan kedudukan tadi Sewenang-wenang Di surat Al-Fazir ayat terakhir dikatakan Fameyakmal mitkola derotin Kampakku Kalau kamu berbuat kebaikan Semesar biji sawi sekalipun Aku akan perlihatkan Balasannya yang begitu bajak sekali Tapi Kalau kamu berbuat kejahatan Sekecil apapun Wameyakmal mitkola derotin Syariyaro Kampakku Kalau kamu berbuat keingkaran Berbuat kejahatan Berbuat kesalahan Menyalahi perintahku Sekecil sebesar Zarah Aku akan minta pertanggung jawaban Engkau akan mendapatkan Hukuman dariku nanti Sakitnya Pak Purhan Perutnya semembusu Menderita Menderita Menjerit Dan kesakitan Karena perbuatan tanganmu sendiri Sakit tadi adalah Musibah dari Allah Supaya Pak Purhan sadar Dan kalau Pak Purhan sadar Mengembalikan uang rakyat Bertobat pada Allah Meminta maaf pada orang-orang yang didolimin Allah berjanji Waya'fu'an kathir Musibah tadi Allah bertujuan untuk Supaya aku angkat Sebagian besar dosamu Sampai yang lahat Pak Purhan tetap tidak sadar Walaupun teman yang misikan Kalimat syahadat Tapi Beridah Pak Purhan sudah kagum Tidak sanggup mengucapkan Dua kalimat syahadat Padahal pembisaan Nabi bersabda Salam Mengkana akhirul kalam La ilaha illallah Dahulal jannah Barang siapa yang akhir kalimatnya Bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Jadi Tuhan kecuali Allah Aku mengakui Jadi Tuhan kecuali Allah Dan Muhammad Utusan Allah Kalau kita bisa mengucapkan kalimat itu Pasti dosa kita akan diampunkan Kita akan ke surga Dahulal jannah Karena nanti dosa kita akan ditimbang Begitu berat sekali Lembaran-lebaran yang begitu panjang sekali Dan limizan timbangan kita akan Jomplang seperti ini Jatuh Saking beratnya timbangan dosa tadi Allah akan mengeluarkan Selembar kertas Sebuah kartu Yang kelihatannya ringan sekali Bertulisan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Kartu tadi diletakkan di timbangan sebelah kanan Di daun timbangan sebelah kanan Tiba-tiba berubah Ternyata Ucapan la ilaha illallah tadi Begitu berat sekali Sehingga dosa tadi Menjadi ringan Karena beratnya Ucapan kalimat itu Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan